Petugas keamanan Bandara Juwanda, Surabaya menemukan jemaah calon haji membawa barang-barang terlarang. Salah satunya alat pancing yang jelas-jelas tidak berhubungan sebagai alat penunjang beribadah haji di Tanah Suci. Usai menerima pembekalan di Gedung Musdalifah, Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, ratusan jemaah calon haji klotar 26 asal Jember, Rabu siang menjalani pemeriksaan badan maupun barang bawaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan sebelum para jemaah naik ke dalam bus, petugas keamanan Bandara memeriksa dan menemukan barang bawaan jemaah calon haji yang dilarang dalam penerbangan. Selain menemukan benda-benda tajam seperti gunting, pemotong kuku dan korek api serta payung, petugas juga menemukan dua unit alat pancing ikan. Padahal barang-barang tersebut dilarang dibawa calon jemaah haji karena tidak berhubungan dan tidak menunjang kegiatan beribadah. Tidak tahu sehingga seperti membawa pancing, itu di tas tenteng, tidak boleh. Ada yang membawa powerbank di dalam koper besar, tidak boleh. Itu karena tidak tahu. Tapi setelah diberitahu akhirnya mereka semuanya mengambilnya. 465 calon jemaah haji ditambah 4 orang petugas kloter yang tergabung dalam kloter 26 ini berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Juanda. Semuanya kini sudah mengenakan pakaian ikhrom. Dari Surabaya, Yudha Prawira melaporkan.